Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Sekjen PDIP Hostel Cristianto menyebut bahwa proyek lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hal ini diungkapkan Hostel ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan, sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke Partai Politik untuk Pembiayaan Pemilu 2024. Ia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi perpiwi. Sebagai informasi, program ini digagas Presiden Jokowi Dodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya. Ia menugaskan Kementerian Pertanian yang dinakodai politikus Partai Nasdom Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sector. Lalu Jokowi juga menugaskan Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto menjadi backup dan fokus mengurusi lahan singkong. Proyek ini dianggap gagal total. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau. Mengacu peraturan Presiden nomor 108 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2023. Program Food Estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Ari Rompas mengatakan, program yang dijalankan lintas Kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional. Namun dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan. Ari mencontohkan, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, misalnya sekitar 600 hektare, dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong. Namun, lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak. Alhasil, masyarakat tidak mendapat manfaat dari program Food Estate tersebut. Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus. Padahal sebelum berubah menjadi lahan untuk Food Estate, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat. Ari menyayangkan, program Food Estate yang dijalankan terlalu berorientasi pada penyeragaman jenis pangan. Pola perladangan tradisional dihilangkan dan diganti dengan jenis pangan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Ia menegaskan, skema Food Estate telah dilakukan oleh masa pemerintah sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru. Alhasil, dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah. Membangun Food Estate, membangun lubung pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanaman kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita membangun di Bumbang, Hasundutan. Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya, Kalimantan Tengah. Itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separohnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, harus di... Kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.